Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali anda-anda sekalian Di video pembelajaran IPS kali ini Kita akan mencoba membahas dan mempelajari tentang Letak dan luas benua Afrika Ananda sekalian mungkin kemarin sudah mempelajari tentang Materi letak dan luas benua Eropa Mudah-mudahan anda-anda sekalian dapat memahami Dan menguasai materi ini Nah, baik anda-anda sekalian Sebelum kita membahas lebih jauh Lebih jauh Materi tentang letak dan luas benua Afrika ini Mari kita lihat terlebih dahulu Dapat Tujuan Apa garis besar Yang akan kita pelajari pada Materi ini Nah, yang pertama Itu tujuan pembelajaran Apa nanti yang akan kita capai di pertemuan ini Kemudian Sekilas tentang Afrika Nanti barangkali ada tayangan video Berkaitan dengan Sekilas tentang Afrika Kemudian berikutnya Materi berikutnya Letak dan luas benua Afrika Dan yang berikutnya lagi Kawasan dan negara-negara di benua Afrika Dan terakhir itu adalah Karakteristik benua Afrika Nah, paling tidak ada Lima ini nanti yang akan kita Bahas dalam video ini Baik, anda-anda sekalian Kita lanjutkan lagi Di slide berikutnya Nah, kita lihat Tujuan pembelajaran Apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di Video pembelajaran kali ini Ya, anda-anda sekalian Yang pertama Itu melalui membaca buku teks Dan mengamati video Peserta didik mampu menjelaskan Letak dan luas benua Afrika dengan tepat Yang kedua Melalui membaca buku teks Dan mengamati video Peserta didik mampu menjelaskan Kawasan dan negara-negara di benua Afrika Dengan tepat Dan yang ketiga Melalui membaca buku teks Dan mengamati video Serta didik mampu menganalisis Karakteristik benua Afrika dengan tepat Baik, itu anda-anda sekalian Paling tidak tiga itu yang harus Anda-anda sekalian Capek di dalam video pembelajaran ini Kita lihat Berikutnya Apa yang ada dalam pikiran kalian Jika ditanya tentang Afrika Hmm, mungkin kalian bertanya-tanya Afrika ya Afrika ya Oh, mungkin orang berkulit hitam Ya, barangkali mungkin semua orang Atau umumnya seperti itu berpikiran Kita lihat Oh, tepat sekali anda-anda sekalian Di sini ada anak-anak dan orang-orang dewasa Yang berkulit hitam Ya, benar sekali anda-anda sekalian Jadi, benua Afrika itu adalah Umumnya didiami oleh Orang-orang yang berkulit hitam Atau dari ras negroid Oke Kalau ini bagaimana anda-anda sekalian Ini adalah patung seping dan piramida Yang ada di mana anda-anda sekalian Ya, tepat sekali Ada di Mesir Kalau bahasa Inggrisnya itu Egypt Egypt, Mesir Di, ya mungkin Mesir itu terpikir juga oleh kalian itu Dekat dengan Arab Ya, benar-benar dekat dengan Arab Bahkan budaya-budaya Islam Ya Tapi dia terletak di benua Afrika Hmm, kalau yang ini Sudah otomatis berpikir kita ya Benua Afrika Berarti benua hitam Ya, betul sekali Karena Dihuni oleh Orang-orang berkulit hitam Atau dari ras negroid Nah, makanya di sini Diberi Benuanya warnanya hitam Jadi, benua hitam Kenapa disebut benua hitam? Karena Penduduknya berkulit hitam Atau dari ras negroid Lanjut, anak-anak sekalian Wow Ada gajah besar Gajah Afrika Itu terkenal besar Jadi, di Afrika itu Terdapat banyak gajah-gajah besar Yang hidup di 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 Savana Di Savana Di berbagai negara Di daerah Afrika Wow, ini juga Lion Atau singa Ini juga khas dari Benua Afrika Berbagai binatang buas Yang hidup bebas di alam liar Di Beberapa negara benua Afrika Terakhir Wow Bagi Ananda sekalian yang Laki-laki barangkali ya Sudah tidak asing lagi dengan Pemain top dunia ini Ini Mohamed Salah Ya, dari Mesir Yang bermain di klub Liga Inggris Liverpool Dan juga ini Sadio Mane Dari Senegal Afrika juga Yang bermain di klub yang sama Di Liverpool Baik Ananda sekalian Barangkali 6 gambar ini Sudah Bisa membantu Ananda sekalian Untuk Membayangkan Kita sedang berada Di Afrika Baik Kita lihat Ananda sekalian Nah, ini Bapak Mengajak Ananda sekalian Ya Sambil sedikit Bergoyang-goyang Di tempat Duduknya masing-masing Kita lihat Tayang video berikut ini Ya Barangkali Mudah-mudahan Ananda sekalian Bisa Terhibur Bisa Mewakili pikiran Ananda sekalian Untuk belajar Tentang Benua Afrika Mewakili pikiran Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Sekarang kita bahas Letak benua Afrika Secara astronomis Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur timur Sampai 52 derajat bujur timur Secara astronomis Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat Sampai 52 derajat bujur timur Dan 35 derajat lintang utara Sampai dengan 34 derajat Lintang sematan Maka berdasarkan garis lintangnya Benua Afrika memiliki dua iklim Yaitu tropis dan subtropis Baik, analis kalian Secara geografis Benua Afrika memiliki batas-batas Yang pertama Sebelah utara berbatasan Dengan Laut Tengah Kita lihat Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah Atau Nama lain dari Laut Tengah adalah Laut Mediterania Atau ini dalam bahasa Inggris Mediteraniansi Ini maksudnya Laut Mediteranian Dan nama lainnya juga Laut Tengah Itu sebelah utara ya Dan sekalian Kita lihat batas yang berikutnya Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera India Sebelah selatan berarti paling bawah Sebelah selatan bawah ini berarti berbatasan dengan Samudera India Samudera India memanjang Oke, kita lihat lagi Sebelah timur berbatasan dengan Samudera India juga Kita lihat Jadi karena Samudera India ini panjang dan luas ya Jadi dari sebelah timur sampai ke selatan ini Bawah Sebelah kanan ini Sebelah timur sampai ke bawah ini sebelah selatan Jadi ini adalah berbatasan dengan Samudera India Berikut Sebelah timur sudah Sebelah barat lagi Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Atlantik Ya, kita lihat Nah, ini sebelah barat itu sebelah kiri Ini ada Atlantik Ocean atau Samudera Atlantik Nah, jadi itu batas-batas dari Benua Afrika Jadi secara umum memang dikelilingi oleh Perairan laut Ya, laut dan Samudera Barangkali itu anak-anak sekalian Semoga bisa memahami ya Tapi bapak rasa ini cukup mudah Karena umumnya dikelilingi oleh Laut dari benua Afrika Berikut Luas wilayah benua Afrika Benua Afrika itu merupakan benua terbesar ketiga Setelah Asia dan Amerika Ini terbesar pertama Asia Terbesar kedua Amerika Karena panjangnya di luasnya Yang ketiga berarti benua Afrika Yang paling luas Jadi luas wilayah Afrika itu mencapai 30.290.000 km persegi Ini dia luas dari Samudera Afrika Berikutnya lagi Kawasan di benua Afrika Secara geografis benua Afrika terdiri dari 5 kawasan Yang pertama Afrika Utara Afrika Timur Afrika Barat Afrika Tengah Dan Afrika Selatan Jadi paling tidak ada 5 kawasan di Afrika ini Lanjut Ini Kawasan dan negara-negara di benua Afrika Jadi kita lihat Yang pertama Kawasan Afrika Utara Ini paling tidak ada 6 negara Ada Maroko Sahara Barat Al-Jazair Tunisia Mesir Dan Sudan Ini di Afrika Utara Berarti yang paling atas Kalau di peta tadi ya Dan sekalian Dan Afrika Selatan Berarti yang paling bawah Yang paling bawah Kalau di dalam peta tadi Nama negara yang pertama Namibia Ada Boswana Afrika Selatan Lesotho Dan Swaziland Jadi 5 Afrika Selatan Lanjut Ke kawasan berikutnya Ada Afrika Barat Boleh tidak Sini ada 16 negara Ada Senegal Ada Cap Verde Ada Guinea Guinea Bissau Ada Gambia Berarti ini ada 17 Ini karena Masih tergabung Ada Sierra Lone Ada Liberia Ada Pantai Gading Ada Ghana Ada Togo Ada Benin Nigeria Mauritania Mali Burkina Faso Dan Niger Jadi kalau dihitung Ya ini Pasnya Ada 16 negara Karena ini Senegal Terbuat dua Jadi ada 16 negara Paling tidak Lanjut Di Afrika Timur Lagi Di sini Paling tidak Ada 17 Negara Yang pertama Eritrea Etiopia Somalia Uganda Kenya Djibouti Reunion Seiseles Tanzania Ruanda Komoro Burundi Malagasy Mozambik Mauritius Zambia Dan Zimbabwe Ini adalah negara Di Afrika Timur Terakhir Ini ada di Afrika Tengah Ada Chad Ada Afrika Tengah Ada Guine Ekuatorial Ada Gabon Ada Kongo Ada Sautome Ada Prinsipal Ada Zaire Atau nama lainnya Republik Demokratik Kongo Ada Angola Ada Sembilan Paling tidak Negara Di Benua Afrika Yang Kawasan Afrika Tengah Baik Lanjut Ini bagian terakhir Ada Karakteristik Benua Afrika Yang pertama Benua Afrika Mempunyai Wilayah Daratan Di Benua lain Yaitu Semenanjung Sinai Di Benua Asia Jadi Ada daratan kecil Namanya Semenanjung Sinai Berada di Benua Asia Nanti kita lihat Di dalam petanya Yang langsung Berdekatan dengan Terusan Suez Yang kedua Benua Afrika Memiliki wilayah Gurun terluas dunia Yaitu Gurun Sahara Tiga Benua Afrika Memiliki aliran sungai Terpanjang di dunia Yaitu Sungai Nil Sungai yang cukup Legendaris Yang digambarkan Pada Nabi Musa Di masa Fir'aun Kemudian Yang empat Benua Afrika Merupakan benua Termiskin Bila dibandingkan Dengan benua-benua Lainnya Lima Benua Afrika Mempunyai Kenampakan alam Berupa lembah Celah besar The Great Reef Valley Yang terbentang Sepanjang 6.400 km Dari pantai Laut Merah Di Afrika Timur Hingga Danau Tanganyika Di Afrika Selatan Yang keenam Benua Afrika Memiliki Terusan Suez Yang menghubungkan Laut Merah Dengan Laut Tengah Sehingga Mempersingkat Lantai Laut Laut Antar Benua Terakhir Nomor 7 Benua Afrika Memiliki Bangunan-bangunan Bersejarah Seperti Piramida Patung Sping Dan Patung Raja Ramses II Nah Itulah Anandas Sekalian Paling tidak ada 7 Karakteristik Benua Afrika Nah Berikut ini adalah Bapak berikan Beberapa contoh Karakteristik Benua Afrika Kita lihat Nah Disini adalah Tadi dikatakan Memiliki Daratan kecil Di benua lain Di benua Asia Itu namanya Sinai Jadi ini adalah Semenanjung Sinai Nah Ini secara Letak ini memang Berada di Benua Asia Karena disini Dibuat terusan Suez Jadi terputus kan Nah Tapi ini Masih berada Di wilayah Benua Afrika Khususnya masih Wilayah Jadi Mesir Yang berikutnya Tadi ada Terusan Suez Nah Terusan Suez Disini Antara Wilayah Mesir Dengan Semenanjung Sinai Ini Ini Di Di Apa Dikeruk Ya Anandas Kalian Dikeruk Sehingga membuat Sungai besar Ya Bisa melewati Kapal besar Jadi menghubungkan Antara Laut Merah Dengan Laut Tengah Atau Laut Merah Dengan Laut Mediterania Berikut tadi Ada Gurun Terbesar Di dunia Atau terluas Di dunia Yaitu Gurun Sahara Sahara Desert Sahara Desert Jadi Gurun Sahara Ini merupakan Gurun Terluas Di dunia Ini beberapa Negara Letaknya Bisa 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 Kemudian Memiliki Sungai Terpanjang Di dunia Yaitu Sungai Nil Nah Ini Dari Mesir Dan melewati Sudan Etopia Berikutnya lagi Sampai ke Kenya Sampai ke Republik Demokratik Kongo Dan juga ada yang Sampai ke Tanzania Cukup panjang Ya Nanda sekalian Sungai Nil Nah Itulah Nanda sekalian Materi kita Tentang Mengenal Benua Afrika Mudah-mudahan Kalian bisa Memahami Dan menghasil Materi ini Dan Sampai Bertemu Di video Pembelajaran berikutnya Dan Bapak Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran